Di saat siswa perempuan mengalami menstruasi, maka sekolah dan madrasah harus tanggap dalam memberikan bantuan maupun solusi. Berikut langkah-langkah bagi guru usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang disingkat UKSM. Baik laki-laki maupun perempuan. Satu, guru memberikan sosialisasi dan edukasi baik pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan mengenai menstruasi. Menstruasi merupakan proses biologis yang terjadi secara alamiah pada wanita dan merupakan hal yang normal. Guru UKSM juga harus mampu memberikan informasi yang benar dan mampu membedakan antara fakta dan mitos terkait menstruasi. Misalnya, mengenai mencuci rambut dan memotong kuku, yang justru diperbolehkan saat menstruasi. Karena berkaitan dengan kebersihan diri. Dua, jika ada yang mengalami menstruasi dan membutuhkan bantuan, siswa perempuan agar diarahkan meminta bantuan kepada guru atau langsung menuju ruang kesehatan yang ada di sekolah dan madrasah. Guru UKSM harus memastikan terdapat pembalut cadangan yang bisa diakses oleh siswa perempuan yang membutuhkan. Pembalut bisa disediakan secara gratis oleh sekolah atau siswa perempuan membeli di tempat yang sudah ditentukan atau membelinya dengan menggunakan kotak kejujuran. Selain itu, harus dipastikan juga terdapat obat peredah rasa nyeri. Guru UKSM, baik guru laki-laki maupun guru perempuan, harus dapat menjelaskan manajemen kebersihan menstruasi kepada siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Tiga, guru memberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan pada saat menstruasi. Diawali dari memberikan pemahaman mengenai beberapa jenis pembalut. Misalnya pembalut sekali pakai dan pembalut pakai ulang. Pembalut sekali pakai harus dibuang setelah pemakaian selama 3 sampai maksimal 4 jam. Sementara pembalut pakai ulang bisa dipakai kembali setelah dicuci bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Ingat, pembalut harus diganti setiap 3 sampai 4 jam sekali. Pembalut sekali pakai yang sudah digunakan dibungkus dengan kertas bekas dan dibuang ke tempat sampah. Pembalut tidak boleh dibuang ke kloset toilet karena akan menyebabkan kebuntuan pada toilet. Kepada siswa laki-laki, guru harus menyampaikan pentingnya untuk menghormati perempuan dan tidak melakukan perundungan atau mengecek rekannya siswa perempuan yang sedang menstruasi. Pubertas dialami oleh beberapa wanita bervariasi. Ada yang usia 8 tahun sudah mengalami haid. Itu pertanda bahwa perempuan tersebut sudah mengalami pubertas. Ada yang 9 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Fase ini harus dialami oleh mereka. Mohon maaf ya, gak usah malu. Dan yang putra juga tidak boleh mentertawakan. Karena ini adalah sunatullah yang tidak bisa ditolak dan harus berjalan. Nah pada masa ini, di dalam syariat Islam, seseorang tersebut sudah disebut mumayi. Masa di mana mereka mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Salah satu informasi paling penting yang harus diketahui oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah, perempuan yang sudah mengalami menstruasi sudah dapat hamil apabila terjadi hubungan seksual. Empat, edukasi kebersihan diri. Guru memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri selama menstruasi, serta memperbanyak asupan gizi. Selama menstruasi, siswa perempuan harus tetap masuk sekolah atau madrasah. Agar merasa nyaman, guru UKSM harus membantu menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang nyaman bagi siswa perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Meskipun mengalami menstruasi, siswa perempuan juga dapat terus datang ke sekolah atau madrasah untuk belajar dan beraktivitas normal layaknya siswa yang lain. Dan kelima, memastikan ketersediaan sarana di sekolah atau madrasah. Agar para siswa perempuan tetap merasa nyaman di sekolah, guru membantu memeriksa ketersediaan sarana pendukung yang ada di sekolah atau madrasah, seperti gantungan pakaian, tempat sampar tertutup, cermin, pembalu cadangan, dan air mengalir, serta sabun di toilet perempuan. Kemudian di ruang UKSM juga disediakan pembalu cadangan dan obat peredah nyeri. Selain itu, sekolah dan madrasah juga menyediakan informasi kebersihan menstruasi dalam berbagai bentuk materi komunikasi, informasi, dan edukasi. Tak kalah penting adalah menyediakan komunitas pendukung, sehingga para siswa perempuan dapat dengan bebas membicarakan permasalahan yang dialami kala menstruasi, serta merasa mendapatkan dukungan penuh. Dengan dilakukannya kelima langkah tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi siswa perempuan yang tidak bersekolah di saat menstruasi. Mereka tidak ketinggalan pelajaran dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Terima kasih.